Nah tapi di satu tahun terakhir itu sebetulnya gue tuh sambil pake, gue tuh sambil gini Ya Allah gue tuh pengen berhenti tapi gue gak bisa Kalo sendiri tuh gue gak bisa Sampai di tujuh bulan terakhir gue tuh ditemuin sama Ustadz Abda yang gue panggil namanya Abah gitu Abah itu Itu yang dumping Indonesia ya? Iya Tapi Abah itu juga dia ngerti bagaimana caranya untuk men treat seorang kecanduan, kecandu itu Gak boleh di... Kerasi Gak boleh dikerasin Sebelum kita mulai saya ada rapid test Tamu saya tuh selalu istimewa siapapun dia Jadi di Indonesia tuh ada berapa orang yang inisialnya Hayi Ada saya Helmy Aya tapi I'm not the only one Ada lagi Henry Yusodiningrat Hana Yulio itu maksudnya Tapi kalo ketemu dia selalu kita ledikin Satu lagi adalah Hayi Yunus Head On Hayi Satu Hayi Dua Mas Helmy Ya Allah Dan dulu kita sering sentuh panggung ya Dode? Iya sering banget Dulu ada sebuah bang, show nya tuh ringkes banget MC nya gue, musiknya Purwa, yang nyanyinya adalah Hedy Yunus Paketan Ino nya Ingrid Ujadarko Oh itu lagi Emang itu udah paling gampang Udah deh yang ini simpel ini ini yang diajak kerjasama udah itu deh Udah paling gampang Apalagi saya nih Kalo ini suaranya gak ada yang gantinya Kalo gue itu, bukannya karena gue hebat Karena gue tuh gampang di aturnya gitu Kita orangnya gampangan semua Ya di Yunus, Purwacaraka Ya terus saya gitu Dengan Ingrid kita jalan dari kota-kota Berapa kota ya? Banyak Mas, aku sih Kalo masalah memori aku tuh sering banyak yang udah skip Lupa cuman kalo yang perjalan-perjalan gitu tuh Waduh gitu udah semuanya udah di jalanin Alhamdulillah banget bisa bersyukur sampe sekarang Masih bisa sehat sama-sama tuh Alhamdulillah banget ya Mas Alhamdulillah Terbang gua 57, ini 51 ya? Aku 51 Agustus nantinya 52 24 Agustus? Eh iya betul? Iya iya Itu ulang tahun TVRI, RCTI Iya Raya inong mas Raya inong mas Gak udah gak ya? Dia ulang tahun dia bareng dengan Ulang tahunnya beberapa TV besar Iya Ini mestinya bapak televisi ya tuh Ah justru kalo ulang tahun TVRI atau apa Gue tuh paling gak pernah diundang Mas Ini gitu gue Jadwal aja gak pernah dapet? Ya Allah Eh gue pernah sampe nanya tadi ke si Hanif ke manajer gue Selama Mas Helmy masih di TVRI Gue bilang emang gue gak pernah diundang ya emang sama sekali Gak aja Katanya udah dua kali, tiga kali emang gak bisa Ya alhamdulillah Gue bilang kalo gak dapet kahina hedinya deh Enggak katanya Gue bilang apa gini Eh Mas Helmy gak undang-undang gue sih di TV Tapi gak inget gue Cuma pitnah tuh Wah jadwal kahina nya mungkin sampe tahun 2025 penuh kali Sekarang kosong semua Sekarang ayo ada yang mau ada yang mau shock shock Di obral Di obral Gue kecewa tuh dia 33 tahun konser gue gak diundang Aduh ya Allah gue nonton di video-videonya keren banget 33 tahun kahina Konser Konser Hedy Yunus Oh yang aku Iya Iya di Balai Sarwinu Maaf maaf mas Jadi sebetulnya jadi deritanya kita pada saat Bukan derita sih maksudnya Bebannya kita pada saat lagi membuat konser itu Iya gak kepikiran gak ada Gak Kepikirannya banyak sampe pada akhirnya jadi banyak yang skip Itu sama kayak orang mau bikin kawinan gitu Iya Nah untung saya tuh belum pernah bikin kawinan mas Gak bermaksud sih Gue mau nanya itu tuh Iya mas jadi Begitu ini kayak gini Waktu itu juga aku juga siapa ya Yang kayak Yang aku inget kan yang pertama itu adalah Yang harus aku undang waktu itu adalah Mas Bens Leo Bens Leo ya Sama Mas Eddie Susilo Almarhum Tapi kan keluarganya ada kan istrinya gitu Aku undang yang itu yang dua dulu Karena itu tuh dua orang yang paling Dua orang yang paling Bersejarah di kehidupan Karir aku Bens Leo si wartawan senior itu apa? Menjadi saksi perjalanan seseorang Eddie Yunus Saksi dan support banget Pada saat lagi aku mau Iya nyanyi iya Kemudian Bekerjasama dengan Mas Eddie Susilo itu adalah Dengan Kahitna juga Support Kahitna Dan ini Apa namanya waktu itu Aku pertama kali jadi presenter itu Disupport sama Mas Eddie Susilo Acara yang mana? ABG ABG Aneka Bakat Gaya TPI TPI Iya ABG Aneka Bakat Gaya Itu bukan dengan Osbive bro tuh? Bukan ya? Mas Osbi itu Mas Osbi itu Pada saat lagi Apa ya Perjalanannya kedua Jadi tahap pertama itu ABG Sebetulnya ide segala macam dari Mas Eddie Susilo Amarhum Oke Yang waktu itu punya radio TMI Radio TMI betul Kemudian Yang menjalaninnya Mas Osbi Osbi Dari TPI Osbi Febro ya? Iya Osbi Febro Yang waktu itu kita dibilang mirip banget teman Habis gitu Terus ABG selesai berapa Aku lupa deh setahun lebih Terus masuk jadi Diganti karena kerjasama dengan majalah mode waktu itu Akhirnya jadi Nah itu dia tuh namanya Nama acaranya pokoknya diganti jadi 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 apa gitu Cuman Jalannya gak terlalu bagus Kita akhirnya udah selesai Tapi ABG itu momentum banget Aku jadi pembawa acara Ditantang sama Mas Eddie Susilo Dia bilang gini Head Kamu jadi pembawa acara Waktu itu masih baru banget Atau 90 Jadi host di Punya acara TV Mau gak? Wah mas bener nih Bener-bener Cuman udah belaga Udah so gitu Boleh mas Cuman boleh gak? Jangan kasih aku script Tiap episode Improve Improve Dan waktu itu kan Mas Helmy jadi bintang tamu pernah gak ya? Pernah Mas Tanto Pokoknya kita jadi partnernya Bintang-bintang tamu semua artis gitu Udah disitu tuh Jadi Tiba-tiba aku jadi merasa dilatih Untuk Berfikir Untuk menjadi pembawa acara itu Seperti apa Ngobrol dengan setiap bintang tamu Ganti-ganti seperti apa Ya Alhamdulillah sih itu jalan satu tahun lebih ya Dan itu Itu rasanya jadi Jadi momentum banget aku yang namanya muncul Yang muncul pertama kali ada namanya Hedy Yunus Di kalangan ABG waktu itu Padahal gak ABG-ABG amat ya? Gak ABG-ABG amat Cuman sosok-sok ABG aja nyanyi masih muter-muter Masih meter-meter Aku malu Aku malu Gitu Itu kenapa sih Kang Hedy seneng banget nyanyi lagu itu? Karena memang dibawain di album Di album Pertama Bukan yang pertama kan Bukan penyanyi pertama aja kan Kan Lidia Imaniar Lidia Imaniar kan itu kan Itu Itu waktu aku Punya kasetnya Dulu kan waktu aku Pokoknya album Lidia Imaniar itu keluar Aku punya kasetnya Terus sampai akhirnya Udah mulai nyanyi segala macem Itu kan tetep nempel Dan ternyata Pencipta lagunya itu Sahabat aku Maggi Awaludin Sama Radhi Anwar Radhi Anwar Jadi udah ngobrol Itu kan ciptaannya dia nih Oh ini Ya ampun Gue sekarang Gue sekarang Temenan sama mereka Akhirnya waktu 95 aku bikin album yang Suratku Itu album solo aku yang ketiga Aku bilang Maggi Gue mau nyanyi lagu lu dong Nyanyiin aja gitu Lu ngomong aja sama Randi Yang bikin lagunya kan Randi Anwar Liriknya Maggi Maggi Oke Apa namanya Yaudah ngomong sama Randi Yaudah ngomong Randi Yaudah nyanyiin aja Itu mas dealnya ya Gue ikut banget tuh Bayangin aku itu Jangan disebutin harganya ya Pokoknya itu duitnya Aku dikasih dari produser Waktu itu dari musik plus Ahon Ko Ahon Nih duitnya lu kasihin aja Iya Uang digumbel-gumbel-gumbel Pake red gelang Gue duduk mobil di depan Di Maggi Gah 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 Nih gue bayar lagu lu Asal Katanya aranyan gitu Asal apaan Udah aja Gak ada kontra Gak ada kuitansi Gak pake amplop Gak ada kumpulan Gak ada pake Itu parah sih Tapi ternyata lagu Aku Malu itu Hoki banget ya Sampai gua remake lagi kemarin 2 tahun yang lalu Identik banget dengan Sahara GD Dan di setiap panggung pasti nyanyi lagu itu Semua Gue bilang lagunya Pertiap kali mau manggung Pertiap kali mau nyanyi lagu itu tuh Kayaknya ini lagu wajib Yang harus gue nyanyiin Dan lagu ini tuh Lagu sejuta umat Semua orang bisa Ada wedding Mau di cafe Mau di apa Semua tau Cuman aku malu Woh itu AHAHAHA Kalau Hedy nganyi lagu ini semua proses, orang proses, perarah cinta Iya mas, padahal dulu lidah yang maniar banget Oke, habis itu Hedy meneruskan karir ke presenterannya Dan ini lebih hebat lagi daripada ABG, Pesta Gimana ceritanya, siapa yang minta ke Pesta? Diculik sama Mas Tama atau Titan? Mas Tama, Mas Tama yang dia bilang gue culik lo katanya, dia cerita Jadi pas lagi di abis ABG terus itu, acara yang berikutnya itu Terus gue lupa detail sejarah, ceritanya seperti apa Cuman gue tiba-tiba ditawarin, Pesta Indosiar Pas gue liat Pesta di Indosiar, ini kan acara orang-orang dewasa ya Dulu masih ada Kusen Ratmo, Yanili Mers, Irianti, Erning Praja Ada Beki? Beki belum Barangan sama Hedy? Oke, jadi gue tuh pertama kali ditepasangin itu Pesta di bulan Ramadhan Satu bulan setiap minggu itu sama Igama Warni Oh sama Igama Warni Warni itu Igama Warni baru jadi Mu'alaf Jadi kita Pesta di bulan puasa gitu kan, empat episode awal Live setiap hari ya minggu, minggu malam Abis itu dilanjutin lagi, pesta berikutnya jadi reguler gue sama Mika Amalia Ganti-ganti jadi ada Mika, ada... Gue tuh ini memorinya banyak yang skip Mika terus istrinya keluarganya Bragi Eca ya Eca Bragi Eca Pokoknya itu lah ya Keluarganya jadi Mas Wahab Mantunya Berganti-bergantian sampai pada akhirnya dapat formasi gue sama Beki Gue sama Beki itu bergantian Itu yang lama ya Itu yang lama Dua tahun lebih Dan di masa-masa itu tuh Ya gue dapat penghargaan Panasonic Award Panasonic Dua kali ya, dua tahun Dua tahun berturut Jadi Panasonic Award yang pertama dan kedua Tahun 97-98 Oke Gue jadi terpilih jadi presenter musik pria terfavorit Terfavorit Guenya gitu Bekannya enggak Padahal itu lebih kacau banget hidupnya Eh, kita kan ada grup namanya PGA Panasonic Gobel Award Hedy itu nggak di-invite jadi anggota tuh Gak pernah diondang Gak perlu sih Udah awal banget sih kali ya Udah kelupaan Menang campur-campur award juga ya Itu jadi bintang tamu terjahil Terjahil Rina Gunawan Terjahil Rina Gunawan Campur-campur Gila nih kita nostalgia Dari Rina Gunawan dulu Campur-campur Rina Gunawan dijahilin Jadi bintang tamu terjahil Gue bilang Apa asli gue dapat penghargaan kayak begini Ini dia terkenal Uh, kahitna gitu Mama-mama-mama muda ya yang menontonnya Lebar banget sih Fensi lebar banget Iya, iya sekarang jadi melebar sih Kalo dengan kahitna ya Kalo dengan kahitna itu Ya Karena kahitna sekarang mainnya di pensi juga mas Ya Pensi-pensi SMP Ben setua itu Pensi SMP, pensi SMA SMA biasa lah Pensi SMP Bahkan kita pernah main di SD SD Pembangunan Jaya Bintaro Yang pengen nonton gurunya kali Yang sama ibu-ibunya kali Kita pikirnya begitu mas Ternyata Pensi SMP pun begitu Ternyata Bahkan gue sendiri pun kemarin Sebelum pandemi itu Di Februari Gue sendiri Nyanyi di pensi SMP di Bandung Taruna Bakti Gue pikir Ah ini mah Waktu itu Yang dengan kahitna juga Yang di SD Pembangunan Jaya itu Ah ini mah orang tuanya Atau gurunya Pasti Itu udah fix gitu-gitu Tapi treatmentnya ternyata Yang dikasih adalah Pada saat lagi di SD itu Disambut dengan Panitia anak-anak itu Yang mereka Well prepared banget Mas Yang Ya iyalah om Begitu Data-data Ngobrol-ngobrol Terus Ini ada yang wawancara Buat majalah sekolah Oke Duk Begitu duduk Yang di wawancara Kita bertiga gue Vokalisnya Carlo Amma Mario Duk mereka bertiga gitu Kamu Umurnya berapa? Aku sebelas Kamu berapa? Aku sepuluh Ya Allah Oh mau lima puluh nih Bagaimana ngobrolnya ya Udah Tapi ternyata Pas lagi nyanyi Si anak-anak itu pada nyanyi Ikut nyanyi Lagu cantik cerita Bahkan lagu-lagu yang Bukan jagoannya kita Ada beberapa yang mereka tuh Aku tau lagu ini Aku tau lagu ini Jadi Videografernya Kak Hitna tuh Ngewawancara mereka Anak-anak itu Kamu tau Kak Hitna Iya Pada dasarnya semuanya Memang Udah di doktrin sama orang tua Orang tua Pada saat lagi nganterin pula Nganterin sekolah Di mobilnya Itu Mulu suara om-om ini Ketanya gitu ya Akhirnya mereka Apal Jadi pada saat lagi kita manggung Juga kita ngerasa Wow Mereka tuh yang Lagu ini lagu ini Terus Sepenuh hati gitu Om-om-om gitu Aduh gimana sih nih Lu manggil gue Mukan om-oppa kali Cucu nih Gitu Mas Ya Alhamdulillah lah Sampai sekarang gitu Itu membuat Jadwal Kahina Dan Hedy Yunus itu penuh ya Alhamdulillah Sebelum Corona ini mah Sebelum Corona ya Bahkan sempet Kalau Ya bukan cerita Memang karena Aira ini Rejeki kita tuh Rejeki saya Rejeki Kahitna itu adalah Kita Memang Anak of air Anak panggung gitu Kita sempet Sampai Mas Di bulan November, Desember Yang berapa Dua tahun yang lalu Kalau gak salah Itu sampai Jadwal kita 28 hari Satu bulan Satu bulan Kahit Nah Ada sehari dua kali kali ya Sehari tiga ada Pagi dimana Siang dimana Pagi dimana Apa namanya Apa namanya Apa namanya Jadi Yang 28 itu Gue inget banget Yang November itu Kahitna Kahitna 17 Guenya Sisanya berapa 11 gitu ya Terus yang Desembernya itu Kahitna berapa Aku berapa Yang Solo gitu-gitu Gitu aja gitu-gitu Dan itu pun masih ada yang Ya ini sih Cerita aja sih Terus gue di TVRI gak kebagian Maaf Alhamdulillah Gue negar Manager gue Enggap 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 Ini rapid test nih Gue ada rapid test tuh Oh iya 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 Lo milih aja Irma Jun atau Ning Bayzura Dua-dua pernah duet sama Ning Bayzura Ning Bayzura Ning Bayzura Penyeling Malaysia Penyeling Malaysia Penyeling Malaysia Ya Terus yang lebih membuat gue jadi terkenal di banyak tempat Dan itu juga waktu itu sama Ning itu sama-sama kita saling-saling waktu itu ya Kalau cerita dari produser gue dari Iko Ahon Sama-sama saling membutuhkan dalam kondisi saat itu gitu Ning mau masuk ke Indonesia Gua bisa masuk ke Malaysia Ke Malaysia Dan akhirnya lewat kita duet antara kita dengan Ning Bayzura itu Itu lagunya Ning Bayzura Akhirnya gue bisa berangkat ke Malaysia Waktu itu di Malaysia 10 hari di Singapura 2 hari Wow Promo kemudian dibikin showcase segala macam di Malaysia Dan dalam waktu yang sangat singkat itu Gua jalan-jalan di Malaysia tuh bisa Eh ini Oh ini yang duet dengan Ning Bayzura Walaupun masih belum tahu namanya siapa Oh ini yang kembangannya duet Kalau gue ke TV kemana Interview setiap hari di hotel Ya itu walaupun ya kalau Irma Jun betul-betul Pertama kali nge-kick gue jadi penyanyi di Indonesia terkenal dengan Kristal Cinta Itu sama Irma Jun Catotersi Boy Iya Di Bali ibu itu ya Ada, masih sukanya nyanyi ko Oh iya? Sering-sering dia bikin live IG segala macam Sempat pindah ke Washington DC kalau gak salah beberapa waktu kemarin Tapi sekarang udah Suaranya keren banget kan Keren banget Jazz banget Iya 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 Irma Jun dulu wuuuuh siapa yang gak kenal Irma Jun Irma Jun sekarang di Indonesia Lagunya di Indonesia tuh kan semuanya lagu tentang cinta, melangkoli Iya Cinta yang gak kesampean kebanyakan Sama kayak orang ya Ini cerita beneran apa gak sih? Orang mau nanya Itu Kang Hedy tuh pernah jatuh cinta apa enggak? Kayaknya pernah ditolak kali ya Katanya udah pernah nampak cewe waktu SD ya? Iya Itu tindakan tertolol sih ya Namanya juga anak kecil ya Tertolol dan ternekat? Tertolol Ternekat juga? Tern... Iya gak punya otak KERSIKA Makanya tolol KERSIKA KERSIKA Jadi selama SD Di kelas 6 SD itu gue nge-gang berempat Gue Feri Feri Budiman sahabat yang cowoknya nih Yang coweknya ada Ada Santi Ada Tia Kita jalan, jalan, nge-geng gitu kan, berempat di sekolah Terus di deket-deket perpisahan, jadi udah ebta segala macem Udah nunggu-nunggu pengumuman kelulusan gitu kan Gak tau apa yang ada di pikiran gue, tiba-tiba Karena gue tuh suka dengan perempuan yang rambutnya panjang Tia ini, Tia rambutnya panjang, segini Terus gue ngomong ke si Ferry, kok gue suka ya sama dia Aduh gue gak berani ah gitu Gue tuh orang yang paling lemah kalo harus menyampaikan sesuatu yang serius Kepada orang yang disukain Kalo yang gak disukain, gue bisa jeplak Yang disukain juga, makanya sekarang gak ada Terus, ya itu, yaudah gue nulis surat deh Tulislah surat, gak tau waktu itu suratnya apa ya Pokoknya gue nyatain, gue suka gitu Sampain, Fer, tolong kasihin ke Santi Ntar Santi kasihin ke Tia, jadi itu surat berantai Itu gue kasihin di Ferry, Ferry kasihin ke Santi, Santi kasihin ke Tia Yang biasanya hari-hari kita jalan berempat, mas Besoknya abis ngasih itu tuh Tia sama Santi, dimana gue sama Ferry berdua begini aja gitu Bubar Dimusuhin, sampe lulus Gak pernah ditegor Ya Allah, masa orang kirim surat jatuh cinta gitu dimusuhin atau ya? Jaman dulu mah kan, gak tau Jaman dulu mah kalo anak-anak cewek tuh Kalo, kalo, apa namanya, ada kesenggol sama cowok kan Gue Dia tuh yang begitu tipikannya, gitu Gue, aduh, gue bukan dilepe-lepe lagi, gue udah dibusuhin Tapi sempet kita ketemuan, reunian di beberapa tahun yang lalu Tia, inget gak? Wah! Gitu-gitu-gitu Cuma ketawa doang Ya, dia nyesel, gak ya? Gue waktu sekolah kan sering ditolak Banyak yang nyesel tuh nolak-nolak Enggalah, terakhir-terakhirnya sih, memang yang satu Yang satu memang tidak disetujui oleh orang tua Ya Sekarang udah jadi Itu di SMP? Siapa-siapa? Enggak-enggak, udah nyanyi Udah nyanyi? Udah nyanyi Yang di SMP gak kesampean, gue gak berani ngomong Ya Allah SMP kelas 1 tuh Ceritanya perlu dengan begitu Kalo nyanyi ganes banget, menyatakan cinta Tapi begitu ini, gue ngeliat kelasnya aja udah bahagia Itu kelas 1 SMP Tapi akhirnya kita jadi deket gitu Cuma gak berani ngomong Terus yang sempet pacaran itu Ya pas gue udah mulai nyanyi di Jakarta Ketemu sama Adalah Adalah Sekarang udah jadi istri orang Tapi kita masih kontak baik Itu satu Karena itu gak disetujui sama orang tuanya Jadi kita sempet beberapa bulan pacaran Akhirnya kita harus putus gitu Yang terakhir-terakhir sih Ya gagal lah mas lah Pokoknya begitu nyatanya ternyata dia udah dijodohin Kok Hedy tuh Gua liat waktu di konser tuh Gua paling suka nyalain gitu Aku tak kuasa dat Atau mungkin tuh Lagunya Harvey, lagunya Bang E.L. Almarhum Keren banget lagu ya Ih banget Selamat datang Jadi gua tuh di perjalanan bernyanyi gua tuh Memang ada keinginan sebetulnya tuh pengen banget nyanyi Karena dulu sebelum nyanyi Kiblat semua orang-orang yang pengen jadi penyanyi adalah Harvey Maliholo Iya dong Harvey Dan sampe terakhir detik-detik sekarang tuh gua masih sangat men Ya Tekniknya gila ya Gila banget gitu Hah Sampai terperangah kalo dia liat nyanyi gitu Engga ada apa ya Engga ada boundaries Engga ada handicap nyanyi Santai aja ya Santai tapi Itu bisa gitu ya Pokoknya pas kemarin konser gua yang 33 tahun Di Balai Sarbini Pas ngobrol sama promotor segala macem Gua pengen ada satu lagu yang gua memang dedikasikan untuk guru besar Almar Mael kan Pengel Guru besar aku gitu Itu lagu festival kan Itu lagu festival Tahun berapa gitu Dan salah satu pemenang Iya 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 Satu angkatan dengan burung camar Iya 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 Itu Pokoknya gua pikir apa ya Lagunya yang gak terlalu ini Tapi orang bisa sing along Oh iya udah gitu deh Aku tak kuasa Mas HPnya nonton Mas HPnya nonton Paling depan Uh itu Gua antara Mau nangis Nangisnya Bahagia Apa Walaupun di perjalanan gua kemarin udah nyanyi udah 33 tahun Mas tetep aja Ada sisi-sisi yang Touch gitu ya Touchy banget Yang gua tuh gak bisa Gak bisa Selalu Dalam melakukan atau menyanyikan lagu apapun gitu Kalo Terus Flashback Ingat lagi ke yang dulu-dulu Itu pasti Gua tuh paling cengeng orangnya gitu Pas ngeliat Aduh Mas Arfai Nyanyi dikit ya nyanyi dikit Walaupun gua ngerasa kadang-kadang Dia ikut lokasi 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 tapi ya sedikit aja gitu Tapi gini dulu Nyanyi Nyanyi Apa minta persetujuan dulu Karena kan gak semua orang Ada yang ada yang Emangnya harus menghormati gitu Nyanyi Dia senyum This is your show ya Iya iya Akhirnya udah gue samperin pelan-pelan Terus dia nyanyi sambil berdiri Wuuuuh Sesar bini Hari-hari indah bersamamu Gua salim Gua salim cium tangan Karena Senior Senior Walaupun bagaimana senior Walaupun hubungannya udah deket segala macam Tapi tetep aja gua salim Dan ternyata Di salim itu tuh orang yang ngecapture Apa namanya Itu apa ya Attitude lah ya Budi pengerti lah ya Ahlak Iya 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 Kayak gitu mas Aduh Itu lagu favorit gua tuh Jadi di konser itu Saya nonton Lagu itu Terus Parahara Cinta Terus waktu head out Duet sama Rita Effendi Ah Delo itu mah Delo Iya 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 itu ama Rita Iya kalo ama Rita Dari hati banget itu ya Dari hati banget ya Ama Rita itu Kalo Kalo ditanya gitu Penyanyi yang paling Kamu kalo pilih untuk Berduet itu siapa Nomor satu itu Rita Effendi Udah best friend banget Udah deket banget Dapet aja ya Dapet banget Amalita justru gak ya Amalita Amalita Belum pernah justru Belum jujur belum pernah Kalo sama Rita kan Aku temennya Udah lama Dari jaman waktu Gua masih SD ikutan lomba nyanyi Gua ketemu sama Rita Satu panggung Rita juara di ceweknya Gua juara boncel di cowoknya Dari kecil itu Rita tuh Udah suaranya udah Udah menggila-gila Bahkan Rita itu Waktu itu ya Gua inget banget Jadi di festival lombanya itu Gua kelas 5 SD Gua juara 1 2 3 cowok Karena cuma 3 Gua juara 1 ya Nah Rita Effendi itu Juara 3 apa Juara berapa gitu ya Karena dia terlalu bagus Terlalu bagus Tekniknya tuh terlalu Sempurna Sempurna Sampai dia di kalah Apa kurang-kurang Kekanak-kanakan Itu saking bagusnya Rita loh Jadi kesini-kesininya Udah-udah sering barengan Segala macem Oke Begitu Kalo duet sama Rita tuh tinggal Ibaratnya kalo kita pakenya tinggal Gitu ya Udah dapet ya Gitu Liat-liatan udah dapet Gitu Ya dulu sorry Waktu kita show dulu Yang bang itu Penyanyainya 2 Hedy Yuno sama Trio Rai Rita Agus Yana Sama Yana Kita jalan Jadi saya tuh ngomong Sunda Or Sunda semua temenku ada purwa Ya kan Se-gang Satu geng gitu Habis show kita makan-makan Itu enak banget ya Ayo dong Kontrak kita lagi Kontrak lagi dong Sekarang Mas Helo yang bikin kali Oke Dat Lebih nyaman nyanyi sendiri Atau bersama Kahina Atau apa bedanya sih Nyanyi sendiri sama dengan Kahina Gak usah dibandingin lah Sulit lu menjawabnya Itu selalu gak bisa memilih Apa bedanya nyanyi sendiri Apa bedanya nyanyi sendiri Sampai sekarang 34 tahun Kita bisa berjalan sama-sama Tidak saling Bukan Tidak saling mengganggu Mengganggu jadwal Iya Cuman Bisa saling mengalah Bisa Bisa sama-sama enjoy Bahkan Bahkan Kalo dulu-dulu Dulu-dulu tuh Di tahun-tahun 90-an tuh 90-an tuh bisa tuh Satu acara gitu Yang Gua ng-MC Kahitna perform Gua nyanyi juga sendiri juga Itu bisa kayak begitu dulu Cuman Seiring berjalannya waktu Gua lelah kali Tenaganya udah males gitu Nah Nikmatnya apa ya Kalo dengan Kalo dengan sendiri itu kan Memang kalo solo itu kan Kita bisa explore semuanya sendiri Apa yang mau dikerjain diatas panggung Gua sendiri Sendiri Total Bisa Mengekspresikan diri sendiri Menangani semua penonton itu Audiensnya seperti apa Gua berpikir sendiri Itu tantangannya Dan itu enjoy banget gitu Kalo dengan Kahitna Kita berbagi Part of the group Part of the group Ya Harus melihat Kanan-kiri Harus lihat Carlo Mario Harus lihat Ben Harus lihat Yovi Yovi juga kan sebagai leader Leader Itu kenikmatannya disitu Walaupun kadang-kadang Ada Bukan Miss Ada Gua mikirnya Abis ini kita gini kali ya Tiba-tiba Tung Musik main Itu Masih kejadian gitu Ada Masih Bukan semua udah ditulis Urutannya ini dibuka Aduh Kahitna mah songlist Percuma Kahitna nyanyi 9, 10 lagu Atau 11 lagu Ada songlist Kita nggak pernah lihat songlist Lagu pertama hal kedua Oke lah gitu Bahkan kadang-kadang Yovi tuh Di lagu pertama Tiba-tiba berubah Tung Tuh kan gitu Dia mungkin ngeliat Penonton aja ya Kita tuh semuanya Yang teriak-teriak Iya Kecuali kalau konser Atau memang TV Atau apa Itu baru Ada songlist Yang tepat Ada repertoire Yang pasti Kalau udah manggung biasa Udah deh Terjun bebas Terjun bebas Tergantung intro-nya dia aja Sebebas-bebasnya Bahkan Si bapak itu Si bapak itu Bahkan gue pernah ya Gue tuh paling Paling Bukan paling sering Semua orang pasti selalu mengeluarkan kesalahan Tapi Kelemahan gue tuh tadi mas Di memori di otak gue tuh Suka kadang-kadang Kalau kata orang Sunda Jeprut Jeprut Apa tuh jeprutnya? Jeprut tuh kayak ada yang putus gitu Oke Pernah nih Berapa tahun yang lalu Setelah liburan Lebaran Jadi satu minggu lebih Kita ga break Ga nyanyi Karena libur lebaran Seminggu setelah lebaran itu Terus kita ada show pertama Di Senayan City Mall Dengan kahitna Terus Biasa lagu pertama kan Biasanya cerita cinta Atau apalah lagu upbeat Atau apa gitu Terus Udah siap-siap gitu Wah Semal itu anak-anak soulmate kayak itu udah penuh gitu Dan Parahnya Parahnya Penonton kahitnya itu kan Mereka lebih hafal dari kita sebetulnya Sering kali begitu Oh iya Kita vokalisnya sering lupa Hahaha Jadi Pas mau naik gitu kan Yang ada di pikiran kita paling Ah cerita cinta lah Paling cerita cinta atau cantik lah gitu Lagu pertama yang upbeat gitu Ya betulnya Yofi Dung Nyanyi Dia main intro lagu slow Lagu Apa nih? Apa yang beri salah? Pokoknya lagu itu tuh lagu yang gue sukain banget Lagu favorit di Kahitna Ah Apa namanya? Ingat Ini terakhir-terakhir itu C Apakah Nada Nada Nana Cinta Sudah lewat Cinta Sudah lewat Tiba-tiba Lagu pertama Cinta Sudah lewat Itu lagu yang paling gue sukain Ting ting Pas mo naik Pas mau naik Ih Yofi lagu itu dulu Ih saya suka Dan Mbak I. I. Pertama adalah lagu ya Terus Dan dengan dramatis Gue sambil liat ke atas ini Yang gue nyanyiin Melodinya Cita sudah lewat, tapi kata-katanya tak akan terganti Telah lama aku sendiri, ini gue nyanyi apa sih? Gue tuh, gue ngeriak Langsung, waaah Udah kayak Lenong Sekenai Siti, pecah Yovie sampe berdiri Aduh, apa sih? gitu Aduh, aduh, gitu Ini gue nyanyi apa sih? Udah merah sebentar, lanjut lagi nyanyi Dan itu sering, sering banget Gue tuh, salah Bukan salah lirik Ya salah aja gitu, melodi amain itu gak nyanyi Hambung, seorang yang di Yunus masih bisa melakukan Gue pikir Bob Tutopoli aja suka lirik Kalau ombang ada di atas 70 Eh, gue di atas 50 Ah, gitu gue Dan ini show-nya tiap hari ya tuh? Iya, iya, iya Tapi, kadang-kadang tuh yang udah terlalu nempel Justru itu sering kita begitu trenk, intro Eh, ini lagu apa? Ini lagu apa? Ini lagu apa? Oh lagu ini, lagu pertamanya apa? Lirik pertamanya apa? Oh yaudah, udah aja gitu-gitu Maksudnya Mario nolong dong, sebagai anak yang paling muda Mario suka nolong Oh yaudah Tapi dia tuh pemalas Pemalas, aduh sorry Malasnya gak pernah mau nyanyi, dia lip-sync Gak ada yang saling menutupi lah kita semuanya, saling menolong Kebahaya gitu Tapi pernah dipecat juga ya dari Kahida ya, Kang Gede ya? Ya Walaupun gak lama ya? Diberhentiin Diberhentiin Gara-gara narkoba Gara-gara teman-teman udah Gara-gara teman-teman udah gak tau lagi mesti ngingetin seperti apa Riff atau siapalah gitu ya, gue juga gak tau lagi, gak inget sih mas Pada saat lagi live tappingnya, malamnya gue ketiduran Tapi memang gue tuh malam sebelumnya memang dari, anak-anak udah dari H-1 udah di Bandung untuk check sound segala macem Pada saat lagi jam 8 pagi, di B.S. Berangkat lah dalam kondisi yang memang belum tidur, berhari-hari Udah check sound sampe siang, sampe jam 11-12an gitu, pulang ke hotel, pulang ke hotel terus diingetin sama kru, sama anak kahitna Ntar jam 4 kita udah harus berangkat ya, gitu Karena mulai live tappingnya jam 8 kalo gak salah, 7 apa jam 8 malam lagi Oke 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 oke, gitu Gue tuh udah bilang, minta tolong ke anak-anak gitu, ada yang temenin gue di kamar dong, gitu Karena gue pasti tidur nih Biar gak kebalasan? Nggak ada yang mau Karena emang waktu itu kondisi gue tuh emang udah deblak banget sekali, anak-anak juga udah males gitu-gitu Yaudah akhirnya gue di kamar sendirian Blas ketiduran Tiduran, tiduran, tiduran Tapi untungnya baju-bajunya segala macem gue udah disiapin dulu tuh udah digantung-gantung Tiba-tiba Kebangun dong Kebangun dengan kondisi bunyi pintu kamar Udah gitu Aloh, apa sih? Gue intip Gue intip di lubang pintu kamar hotel itu tuh Aduh ini ada siapa aja Banyak banget orang Dari yang namanya Seragam Satpam Ada Beddy Beddy-nya, manajernya Kahitna Ada Abah Waktu itu Abah itu adalah Ustadznya gue Ada ini, ini, ini Kayak pegawai hotel Mereka udah khawatir heading ngapain ya ya? Iya mereka ternyata udah ngedor pintu itu dari jam 4 Sedangnya itu udah jam setengah delapanan Masya Allah Udah 3 jam setengah Dgedor-gedor Sementara ya mau didobrak juga gak bisa Karena gue lock segala macem Gatau deh Pokoknya gitu aja gitu Akhirnya gue biku Begitu dibuka pintunya Alhamdulillah Kayak gitu Masih hidup Masih hidup Ya di lubin lo Iya bentar Gue sambil ini aja gitu Nyanteng ambil baju nyanyi Masuk ke luar mandi Gosok gigi, cuci muka, ganti baju Ayo berangkat Gak mandi gak apa Gak makeup gak apa gitu Udah Akhirnya Naik mobil Nyusul Pas Udah di depan Bumi Sangkuriang Tiba-tiba dengar Kahitna Bayangin Kita turun Gue sama Beddy Beddy yang segemuk itu Turun dari mobil Kita lari 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 Apa Tapping yang pertama itu dua lagu Gue inget banget dua lagu di awal Kahitna Lagu yang pertama Gue lari lari di penonton dong Carlo Waktu itu vokalis kita cuma berdua Mario belum masuk Gue lari-lari penonton Anak Kahitna lagi main disitu lagu pertama Eh ini Hadiya Unsen Penontonnya gitu Ini Hadiya Unsen Gue lari aja gitu Cuek Lagu kedua gue baru naik Naik Baru naik Lagu kedua masuk Anak-anak tuh gak ada yang liat sama sekali di atas panggung Udah males banget Aduh Itu udah kali Ini sih ini Ini udah ter Selesai ini Ter fatal Ter parah banget abis itu Ya udah besoknya gue kena Ada liat di TV TV bikin press conference Kalo gak salah gitu ya Seinget gue ya gitu Ya Hadiunus di Diberhentikan Diberhentikan Gue nonton di TV gitu Eh gue di berhentiin ya Gitu aja gitu Cuek Gelok 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 Segelok-geloknya gelok Tapi gak lama kan? Sebulan Sebulan Karena di masa itu sebetulnya di Agustus 2000 Di masa-masa itu tuh jadi sebetulnya Cerita-cerita Yaudah ini cerita-cerita dari ini ya mas ya Karena gue tiba-tiba tanpa direncanakan Tanpa keinginan dari gue sendiri Gue terjenumur ke dalam yang namanya narkoba Itu tuh bukan keinginan gue Tapi gue dicekokin sama sahabat gue Jadi Orang yang terjerumur narkoba itu sebetulnya Tidak semata-mata Kadang-kadang kita ngeliat gini ya Orang narkoba ketangkep gini-gini Ngapain sih lu? Kalo Mewakili dari perasaan gue sendiri Narkoba itu adalah Gue tuh bisa terjerumur Dan bisa jadi addicted itu Bukan keinginan gue Jadi gue selama itu tuh Sebetulnya hati yang kecil itu menjerit Gue tuh bukan ini Tapi gue tuh karena udah mengalir di badan Gue tuh gak bisa lepas Gak bisa Apa namanya Gak bisa Gini Jadi kayak orang makan Orang-orang kenyang Udah males gitu kan Tapi tiba-tiba refleks Kita makan lagi Makan lagi Tapi itu gak bisa berhenti Karena refleks Jadi Udah-udah Udah mengalir di darah gitu Udah susah banget tuh Nah itu tuh lima Lima tahun Satu tahun setengah gue ekstasi Berhenti tiga bulan Sehat Masuk periode berikutnya Adalah sabu-sabu Sabu itu yang Sabu itu yang terganas Terjahat Terjahat lah Karena sabu itu gue tiga tahun Oke Nah di masa-masa sabu itu Mulai kacau banget Kacau sekacau-kacau nya gitu Gak disiplin Gak apa-apa segala macem Sampai akhirnya Gongnya di Agustus 2000 Kejadian yang dengan kahitnya itu Nah tapi di satu tahun terakhir itu Sebetulnya gue tuh Sambil make Gue tuh sambil gini Ya Allah gue tuh pengen berhenti Tapi gue gak bisa Kalau sendiri tuh gue gak bisa Gue tuh gak punya kekuatan dari Dari tubuh diri sendiri ini tuh Gue gak bisa untuk berhenti Gue cuma nunggu mukjizat dari Allah gitu Karena Apa namanya Gue yakin banget Allah ini akan Nolong Tapi gak tau kapan gitu Tapi terus gitu Sampai Di tujuh bulan terakhir Gue tuh ditemuin sama Ustadz Abda Yang gue panggil namanya Abah Abah itu Abah itu Iya Tapi Abah itu juga dia ngerti Bagaimana caranya untuk men treat Seorang Kecanduan Kecanduan Kecandu itu Gak boleh di Kerasin Gak boleh dikerasin Jadi di rumah Tiap hari tinggal di rumah Gue di kamar pake Ntar keluar Abahnya mah Di ruang tamu aja gitu Tentang TV Tapi sambil dikir Terus ketemu Eh head Diajak ngobrol lagi Diajak ngobrol tentang agama Tentang sholat Ingetin lagi Begitu dia ngobrol tentang agama Gue ketidur Eh head head Bangun bangun Sok-sok sana tidur Tidur Bah tidur dulu ya Masuk kamar gak tidur Pake Pokoknya gitu lah Di tujuh bulan terakhir itu Gue tuh udah Istilahnya udah Gue tuh udah capek Udah pengen berhenti banget Sampai akhirnya Gong kejadian si Dengan Kahitna itu Di Agustus 2000 Itu Itu salah satu momen Momen banget gitu ya Yang ngingetin gue gitu Untuk berhenti? Iya Tuh kan gue tuh ya Emang Emang udah gak boleh nih Besok-besoknya Gue balik ke Jakarta Pulang ke rumah Itu gue hari malem itu tuh Ingat banget tuh itu Malem minggu Gue tuh lagi beres-beres Karena peralatan Peralatan Apa Peralatan Pake gue tuh Banyak banget mas Yang namanya Kan kalo Perabotan itu Ada kompor Ada bong Itu ya Allah Itu kalo Duh Alhamdulillah Gue tuh udah berapa kali Kena TO Waktu itu Terakhir malam itu Ditelepon sama Dua sahabat gue Suami istri Jadi ada Teteh sama Firly Itu tuh Orang yang pada saat itu Itu bener-bener orang yang Paling bersejarah juga Buat kehidupan gue gitu Mereka tuh gue yang jodohin Waktu itu Terus Mereka Tiba-tiba si Tetehnya nelfon Nelfon Jam 1 malem gitu Eh Teteh apa kabar Tiba-tiba dia nangis-nangis Teteh kenapa Pokoknya saat ini juga berhenti Berhenti Teteh kenapa Apa dia gak bisa ngomong Suaminya yang ngomong Didi nih Firly Ya Fir kenapa Fir Enggak Jadi mereka itu Malam itu lagi gaul Lagi jalan gitu Lagi clubbing Salah satu temennya mereka Yang ada disitu Adalah Polisi Intel Oke Dia tau Kalo si Teteh Firly ini Kenal deket sama gue gitu Dia ngasih tau Sini-sini Kasih tau temen lu Waktu itu yang lagi kena TO itu Doyok Polo Itu lagi kena tuh Baru-baru dapet tuh Terus Si Polisi Intel itu bilang Kasih tau tuh Temen lu Heidi Udah TO Terus Firly udah bilang gitu Gue bilang Gue udah tau kok Di Bandung kemarin juga udah hampir kena apa Tapi gue selamat tirus Alhamdulillah Gitu Masih begitu juga Itu sebebal Bebal-bebalnya orang Kalo yang udah kena narkoba tuh begitu Bebal banget Tapi di Please, please Saat ini juga Heidi Pokoknya please Yang bisa dibuang Dibuang Yang bisa diilangin Yang bisa dibakar Dibakar Yang bisa ditanam Ditanam Jadi ditanam itu dalam artian Misalnya ada bong Plastik Misalnya gitu Kompor-kompor Segala macem Kalo memang gak bisa dibuang Karena itu terlalu banyak Karena dia tau Peralatanku banyak banget Gitu Bisa kali semeja ini Ada dua meja ini kali mas Gila Gila Di satu apa namanya Trunk itu tuh Yang dorong-dorong Plastik Masih jalannya ini kali ya Gitu Udah Tapi Emang Tolok Yaudah deh Ini perpisahan Terakhir Gue pake yang terakhir ya Gila Gue masih Masih ada berapa gram Sayang banget Waktu itu Karena gue kalo sekali beli itu 10 gram 5 gram Sabu Ya Allah Itu masih banyak Apa Ya harganya juga waktu itu Mahal Yaudah deh Ini perpisahan gue Terakhir pake Ya abis ini gue berhenti Gitu Udah Pake Cus Gitu ditarik kan jadi Pake timah Ini pake bong Tarik Itu Tiba-tiba Saat itu juga begitu selesai Ya biasanya gue kuat berkali-kali Gitu Tiba-tiba jadi Gue gak pernah tuh migren Gue tuh gak pernah yang namanya migren Pusing migren Itu tiba-tiba jadi kayak Ada paku Jarum Lusuk Lusuk gitu Aduh ini sakit banget Kalo bilang ini sakit banget Kenapa ya gitu Saat itu juga detik itu juga gitu Gue bilang Oh iya udah Ini mungkin Ini nih doa yang selama ini gue selalu Minta sama Allah tuh Ya ini kali ya ini saatnya gitu Ya udah Tiba-tiba gue yang Yang segitu Biasanya sangat Mendewakan Yang namanya Barang sabu itu Kalo bisa gue taro di kepala Saat itu gue masuk kamar mandi Si sabunya dulu Nih Gue nih Gue ngehancurin lu Dengan Dengan Apa Dengan tangan sendiri gitu Gue flash Udah Masukin ke kloset Ilang Sisanya Yaudah gue Sampai pagi itu Dari malem Gue beresin apa pak Pembantu sampe gue bangunin Minta tolong Pecah-pecahin ini Pecah-pecahin Yang dari beling dipecahin Yang dari plastik dibakar-bakarin Yang Yang Apa namanya Ada beberapa juga yang Yang memang Ditanam sih Engga ya Tapi gue bakar sih Karena dibelakang rumah gue tuh Ada kolam-kolam ikan Tapi yang kering gitu Memang lagi kering gitu Disitu gue bakar-bakarin Semuanya diilangin Pokoknya Menghilangkan semua jejak Saat itu juga Timah-timah segala macem Udah pagi Abis subuh gue Pulang ke Bandung Pulang ke Bandung 6 6 atau 7 hari Yuk tidur Tidur aja Tidur Tidur Iya sempet Satu malam dua malam Gue berangkat ke Waktu itu dibawa mas si Abah Ke Tasik Jadi ada Ustadz disana Yang untuk membantu Untuk lebih Mempercepat proses pembersihan lah gitu Jadi gue waktu itu dimandiin segala macem gitu Tapi gue ngikutin aja gitu Pulang ke rumah Tidur lagi Tidur lagi Cuman gue tuh cuman bangun dari tidur itu untuk makan Ke toilet Untuk pis dan pup Tapi itu pun gue sempoyang Jadi badan itu selama 6 hari itu kayak gak ada tulang Ya bayangin 3 tahun berturut-turut badan gue masuk terus yang namanya asap itu Saat itu tiba-tiba stop Jadi yang kayak Gitu Kalau lagi Ya maaf Kalau lagi pup juga duduk gitu Aduh gitu-gitu Kayak buru-buru selesai Masuk kamar tidur lagi Hebatnya Karena Waktu itu masih ada Ibu Orang tua masih komplit Ibu masih ada Ibu itu gak nanya Almarhum ibu itu gak nanya Gak apa Gak apa ya Melihat keanehan dari putranya yang Waktu itu Wuuu gitu ya Waktu dia tau Tau gak tau lah ya Tau gak tau Tapi gak pernah menjad Gak pernah marahin Gak pernah apa Itu tuh gak pernah putus ada Air di termos di samping tempat tidur Sama kue mari Biskuit Jadi gue tuh kalo bangun Karena lapar Gimana Minum Tidur lagi Sampai hari ke-6 itu ya Ya Hari ke-6 gue bangun Bangun dengan kondisi yang Alhamdulillah Dunia terang nih Gitu-gitu Udah dari situ Mau mandi segala macem Sholat lagi Apa-apa-apa Laporan ke si Abah itu Kan Abah Tinggalnya di Bandung juga Gitu Gue bilang Alhamdulillah nih udah saya Wah Alhamdulillah Gitu-gitu Udah dari situ Di ini lagi lah gue Di apa namanya Ya Rajin lagi sholat malem Tiap malem sholat taubat Bertahun-tahun Apa gitu-gitu Puasa segala macem Pokoknya Ya berusaha bertobat Semaksimal mungkin Dan Dari saat itu Ya itu sebulan kemudian Ada event Ada event Kahitna nyanyi Di Bandung Waktu itu Acara ini mas Apa? Asal Oh asal Acara gue ya oke Iya asal Waktu itu masih Topik Savalas Topik Savalas Jadi Asal Bintang namanya Kahitna Mainnya di Kota Madia di Bandung Di Ibadah Di Barak Putih Jadi Gue di Dijebatanin oleh Manajemen segala macem Gue ketemuan Oh Alhamdulillah Oh itu Momen yang paling ini ya Gue tuh Udah kembali dengan Kondisi yang sehat gitu Dan mereka terima? Terima banget Terima banget Karena mereka udah Udah dengar gue Udah berhenti tuh Udah sebetulnya Jadi dari semenjak yang kejadian RCT itu Ya mungkin beberapa hari kemudian Gue berhenti Oke Kemudian ya udah Satu bulan lagi si Abah nanya gitu Abah yang menjebatani Harry udah siap lagi nyanyi? Udah Abah Karena jujur Dari waktu itu recovery ke Rasa percaya dirinya tuh Lama banget mas Gak pedenya tuh Lama banget gitu Udah siap nyanyi? Udah Akhirnya ketemuan di Bandung Yaudah ketemuannya di Bandung Ih gue tuh kayak diregan Kayak mau ketemu siapa gitu Ketemuan-temen sama Kak Hitna Oh Alhamdulillah Gitu-gitu Jadi dibikin gimmicknya Amat Taufik Safalas Waktu itu Kak Hitna perform gitu Eh sekarang ada nyanyi Ada penyanyi baru Kak Hitna Yang mirip dengan Heidi Yunus Tampilalah gue gitu Muncul lagi Oh itu jadi momen yang Itu jadi momen yang Aduh ya Allah Dari situ udah jalan lagi Gitu mas Gila ya Terimakasih Hedy udah sharing Semoga untuk Jadi apa ya Pelajar untuk kita sama-sama Iya jadi Message-nya apa sih Hed? Message-nya itu jadi Pertama Jangan pertama orang tuh Suka nanya gitu Hed emang rasanya narkoba itu Gak usah ditanya deh Gak bisa di Gak bisa dijelasin Jelasin juga Tiap orang itu Karena tiap orang kan berbeda-beda Oke Sensasinya Efeknya berbeda-beda Sensasinya berbeda-beda Dan beruntung kalau ada orang yang memang gak cocok Karena Ada orang yang begitu nyobain Gue gak bisa Ya udah jangan diturusin Tapi kayak gue ternyata orangnya tuh yang Walaupun gak ada cita-cita sama sekali Untuk ke arah situ Untuk nyoba gitu kan Begitu nyoba Terus gue ikutin bimbingan dari para pembimbing itu Gue ini Oh kok gue bisa nikmatin Karena gue rasanya gitu Ini narkoba itu Oh kok gue masih sadar Yang gue pakai ekstasi sama sabu ya Gue masih sadar Gue masih bisa nyetir Gue masih bisa kerja Rasanya Tapi kan Seiring berjalannya waktu Gue jadi pemalas Jadi tidak disiplin Jadi apa Jadi dablek Gak liatin fisik lagi seperti apa Gue Fisiknya waktu itu Dari yang kurus banget Tiba-tiba bisa jadi Segede pintu kulkas Tapi tetap pakai Cuman mukanya gak sehat Jalan pikiran gak sehat Jadi Buat orang-orang yang Bertanya atau kepengen tahu Mendingan gak usah tahu Kedua Buat orang-orang yang melihat Yang misalnya Misalnya sekarang kan masih ada Para pesohor Atau siapapun yang Tertangkap gitu kan Kadang-kadang Jadi kita jadi mencibir Kalau gue kadang-kadang melihatnya gini Ya kasusnya dilihat dulu Dia tuh sebetulnya Memang terdirumus Atas keinginan sendiri Atau memang Kayak gue Kayak gue itu memang Gak ada keinginan Tapi dipaksakan untuk nyebur Kesitu dan ternyata Gue gak bisa cabut Oke Kayak gitu mas Jahat Jahat banget Dan kita bersyukur Sekarang Hedy Yunus sudah Wah Keren banget Jahat banget Olahraga mulu Olahraga terus ya? Iya Hobinya sekarang olahraga Eh bisnis Kumaha tuh Bisnis Kan kemarin kan Aparelnya keren tuh Keren-keren Desainnya ditentukan Ini termasuk ini ya? Ini keluaran baru banget Ada maskernya Iya Jadi sekarang ada Clothing lain tuh namanya Melaka Sejiwa Tadinya dulunya Sebelumnya Hedy Yunus.co Jadi gue bikin sendiri Jadi ngedesain sendiri Dari batik Terus Karena 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 gue Semuanya serba Ngerjain sendiri Sama admin aja berdua Oke Ya kalau lagi ada waktu Kerjain Kalau gak ada waktu Gak dikerjain Karena gue tuh Yang pengen Terjun langsung mas Milih kain Milih apa Karena Kenyamanan Yang pakai itu harus Basicnya Saya merhatiin kan Hedy kan selalu posting ya kan Iya 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 Ada sempet bikin sweater kayak ini Iya 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 Yang batik-batik Keren Iya iya Dulu sampai bahkan ada Mas Naratama Bikin seragam boat ke Washington DC Yang batik-batik itu sampai Alhamdulillah sampai orang-orang yang Berangkat luar negeri jadi 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 gift gitu Itu masih Masih jalan tapi Sekarang jadi Melekat sejiwa yang sekarang ini Karena Melekat sejiwa Melekat sejiwa Melekat sejiwa Oh Keren tuh Ya kan Gue mau pesan nanti Melekat sejiwa Nanti kita kirim Mas Elmi Melekat sejiwa ini Sekarang udah berjalan Agustus Nanti satu tahun Cuman Alhamdulillahnya tuh Karena dibikin Konseptor segala macemnya Ide nya segala macem Gue serahin ke anak-anak muda Supaya lebih Memang gue maunya Yang clothing Tapi di brief Di brief Sesuai dengan apa Taste dan seleranya Edi Yunus Ya awalnya Dari awalnya gitu Gini gini Jadi minta apa Approve dulu gitu Om gini 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 Oke 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 Nah sekarang udah berjalan lah sendiri Bahkan Konsep apa Instagramnya segala macem Semua jual online Online Gak punya toko Enggak Rumah online Aduh Mas Sekarang tuh justru Alhamdulillah Itu yang ngolongnya Awal pandemi kemarin Kan kita cuma jualan baju Baju Kemudian Apa namanya Kayak Alat Apa namanya Kemarin Tempat kartu nama Topi segala macem Awal pandemi kemarin Di awal Maret itu Penjualannya kita drop Drop banget Awalnya Oke Kemudian Meeting nih kita ketemuan Kayaknya kita mesti jualan masker deh Kata tim gitu Gue bilang Jangan deh Jangan terlalu mempergunakan kondisi sekarang ya Kayaknya memanfaatkan Memanfaatkan banget Karena Gue masih berpikir gini Kondisi sekarang tuh lagi susah loh Semua orang lagi susah Lagi susah ya Gitu Jangan Enggak Terus dia bilang nih Ini bikin masker Ini bikin masker Iya sih Masker kain ya Yaudah sih coba deh Eh Bikin masker Sampai sekarang tuh Ternyata Alhamdulillah Orang Kita bikin 1500 1500 pieces itu Enggak nyampe 1 jam abis Oh iya Jadi awal-awalnya kita Bikin masker Cuman berapa ratus gitu ya Enggak nyampe 200 lah gitu 5 menit abis Oh gitu ya Cuman jualan online aja Online aja Terus akhirnya kita jualan lagi Bikin lagi baju-baju Baju-baju Masker-masker terus kita Kolaborasi kemarin sama run Jadi melekasi jiwa X run Itu sorry 1500 itu Ya itu gak nyampe 1 jam habis Terus akhirnya Kita Jadi kayak Alhamdulillah ya Allah Bahkan sampe Yang marah-marah gak kebagian tuh Mereka nyangkanya Jangan gimmick-gimmick gitu dong Katanya gitu Sekarang tuh mas Hitungannya 750 pieces masker itu 1 menit abis Masya Allah 500 Jadi Kalau yang Baju-baju Plus masker ini Sekarang jadinya Kita bikin baju lagi Bikin baju lagi segala macem Abisnya Cepat juga gitu Cuman memang kan Kita bikinnya juga gak Gak banyak banget Ini kan Tailor made ya Melibatkan banyak orang kan Iya Kan gitu juga nge-printnya Kemudian kita pakai bahan Katun organik Katun organik itu yang Mudah dicuci Gak gampang bakterinya nempel Jadi untuk dipakai di masker segala macem Juga nyaman gitu Terus kita bikin kit Apa? Alat-alat makan Itu tuh itungannya sekarang Satu menit, dua menit Abis Satu menit Tapi kita itu dulu Promo, 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 promo Tunggu jam 12 besok ya Jam 12 siang Kita rilis Abis Dua menit abis Satu menit abis Itu 100 pieces Kalau masker yang paling jual sih 750 pieces 100 pieces Sampai orang ada yang nanya Eh bener gak sih itu Ya gak tau Kalau bulatan masker dijual berapa? 57 ribu apa 61 ribu Gak mahal kok Gak mahal Tapi kita bikin yang Yang lapisannya double Kemudian bisa dipakai Dipakai Tarot tisu Terus karetnya juga kita bikin yang Standarnya Standar kesehatannya semua Bagus Bukan yang asal gitu Terus kita pakai packaging juga Pakai amplop yang bagus Diprint segala macem Pokoknya kita bikin yang memang membumi Yang kartun organiknya juga yang memang Memang ramah lingkungan Dan visionable Harus Oh Derjeki orang mah ada aja ya Alhamdulillah Back to Kahina Ya Carlo atau Mario? Susah tuh jawabnya Satu kalau gak dipilih pasti marah Ini tuh udah pernah ditanyain juga sama orang lain Waktu itu gue jawab Carlo Sekarang gue jawab Mario Biar adil Yalo ya Carlo sabah Saba fan lo Waktu itu di acara itu gue jawab Carlo Sekarang gue Mario deh Jadi adil kan Tapi di masa ilmi gue jawab Mario Soalnya Carlo gak bakal marah sama gue juga lah ya Tapi dua-duanya sahabat terbaik lah ya Iya Sahabat terbaik Dengan berbedaan usia Dan berbedaan karakter Dan segala macem Segala macemnya itu Tapi ya Carlo tuh lucu hati ya? Carlo enggak Carlo lucu Tapi Kalau orang yang belum kenal itu Serius Apa namanya Aslinya lucu tuh Aslinya lucu Lucu juga Saya kan deket sama Denny Denny Saba dulu kan FM Voices Lu kan di acaranya Ibu Anismadi juga Iya Sahabat family mah dasyat ya Iya Carlo seru Lucu juga Cuman Kalau Kalau Mario itu Bisa kita bully Ambil gitu Anam bungsu Enggak Makanya kalau Mario itu Gue tuh lebih Lebih apa namanya Lebih Karena kita sering Lebih sering ketemu di gym Kadang-kadang kita suka Beberapa tempat Kita pernah traveling bareng Gitu-gitu Ama gengnya dia Gitu Oke Ini pertanyaan terakhir Kristal-kristal cinta Atau emosi diri Yang Kristal-kristal cinta Kristal lihat cinta Karena Si Kristal-kristal cinta itu Memang betul-betul Apa namanya Itu tadi Salah satu Memang Orang yang tau banget Ada yang namanya Penyanyi Penyanyi Pendatang baru Namanya Kristal-kristal cinta itu Gue bisa Punya emosi diri Ingat banget dulu Duet sama Irma Jun itu kan Memang lagunya Erwin Badudu Erwin Badudu Terus Di 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 Waktu berikutnya Jadi gue lagi promosi di TVRI segala macem Almarhum mas Dori Kalmas Dori Kalmas Nyamperin aku Karena itu dulu produser album aku yang pertama tuh Mas Dori Kalmas Hei dia Ketanya gitu Iya Kenalin aku Dori Kalmas Kayak pernah denger Dori Kalmas Ini dulu kan Legend Hebat banget legend Akhirnya aku Mau produserin kamu mau Hah Itu ya Allah Akhirnya diproduserin lah dua album Eh Satu single Kompilasi yang satu lagi Album Album Solo Aku yang pertama Yang mana tuh judulnya Jadi yang pertama itu Yang single pertama Berikanlah ada judul Lagu Dulu jamannya reggae tuh Berikanlah Itu Kompilasi sama Jackie Jackie Penyanyi Jazz Iya Nunung Wardiman Satu lagi gue lupa Pokoknya jadi mini album Itu Jazz semua dong ya Iya Yang semuanya senior Gue satu disitu Dan gue dijagoin Karena lagunya reggae gitu Kemudian abis itu Masuklah album pertama Waktu itu album yang kompilasi tadi Produsernya Eh labelnya itu Grammy Award Kemudian album yang pertama Judul albumnya itu Serasa Albumnya Dari apa Produksinya Mas Dori Kalmas Eh Dia darinya sama Aquarius Tapi ya Ya Enggak 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 terlalu sukses Cuman ya ada lah gitu Promosi-promosi segala macem Waktu itu ke Ke Beberapa TV Dan ya itu tuh Dari situ ya kenal gue Tiba-tiba jadi dikontrak sama Musik Plus Ahon Berjalannya Alhamdulillah lah berjalan terus gitu Mas Iya Yang penting Apa ya Hedy Yunus itu karirnya eksis loh ya Amin ya Allah Dari remaja Kemudian sampai kayak gini aduh Kita berapa Hedy Yunus akan Mencari Hedy Yunus itu penggantinya sulit banget Oh total pikir sekarang Ya aduh Amin Amin Makanya saya selalu ngikutin Instagramnya Waktu saya ke New York ketemu Nara Eh lo tau gak Hedy Yunus itu dekat anak gue kemarin Dia jari-jari kostum tuh dibuatin Iya Kostum shownya Iya Karena Veska kan anaknya Mas Nara itu kan Sekolah Design gitu Veska bikin aku baju dong gitu Aduh om ada di sini Waduh ini temanya rock semuanya Ini bajunya Veska Coba ya pengen tau yuk Aku jahitin ya Om masih lama kan di sini yaudah Kita belanja kain sendiri Terserah kamu mau bikinin aku apa Ntar aku bawa pulang ke Jakarta Dia bikinin gitu Dibikinin baju Ternyata pas nyampe sini gue pake Seru banget bajunya Seru banget Iya Mas Elmi ke New Yorknya abis aku ya? Iya 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 Makanya dia ceritain Saya ke New York kemarin Desember Desember 2019 Oh iya Aku abis Lebaran Juni Juni Dia ceritain Kelakuan om Hedinus dan Veska Nyari-nyari bahan Diliput sama VOA Diliput sama VOA Hedinus kostumnya bayangin tuh Bikinnya di New York Tapi saya pikir Veska punya talenta yang luar biasa Iya 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 Karena unique banget Iya Dan dia bisa niru coba Gitu Ah gue bisa Bisa dibuat dengan harga jauh lebih murah Twist-twist dikit Iya bener Itu yang penting Oke Hedot Makasih banget Sama sama Mas Elmi makasih juga loh Banyak sekali inspirasi Saya percaya ini sangat bermanfaat Amin Hedinus pernah mencapai lowest point Tapi dia bangkit gitu Dan saya pikir kekuatan terbesar membuat bangkit itu adalah apa ya Iman ya kepada Allah Ya berserah diri gitu ya Iya dan doa Iya berserah diri Kalo 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 Gua tuh orang yang sangat yakin dengan yang namanya doa Iya Doa dari orang tua Dari ibu Kemudian kita doa Doa keinginan kita sendiri yang sangat kuat gitu Karena Apa namanya Banyak hal yang Yang Kadang-kadang kalau diceritakan itu gak masuk akal gitu Tapi Satu hal gitu Gua tuh Dulu waktu masih ada almarhumah ibu Almarhumah ibu itu kan Ibu itu nomor satu di dunia buat gua gitu Iya Nah Dari awalnya gua waktu mau terjun nyanyi Karena gua masih kuliah di Bandung Gua tinggal-tinggalin Orang tua tuh gak setuju Sebetulnya Kayaknya Ya sama dengan orang tua yang lain Ya lu jadi Apa kek? Dokter? E-senior? Apakah? Tentu Tapi gua tetap kek ingin Di seni gitu Pada akhirnya Mereka memberikan restu Dan Ibu itu bilang Kamu boleh nyanyi Asal E-e Jangan Sederhana Jangan pakai anting Jangan gonrong Jangan tatu Jangan Tato dia gak bilang Karena masih belum terlalu ini ya Jangan-jangan pakai anting Jangan gonrong Jangan tinggalin shalat Dan itu tuh didikan dari orang tua gue. Dalam rumah ibu tuh dari kecil gue tuh gak apa ya, dididik sholat, sholat yang utama itu adalah gue gak cuman disuruh tapi gue tuh sering liat, liat liat, bahkan diajak sama ibu gitu. Gak cuman ngomong doang gitu. Itu yang nempel di gue sampe akhirnya. Sampai sekarang jadi sampe akhirnya. Dan satu hal yang sebetulnya yang gue tuh yang sempat agak kehilangan pada saat lagi ibu meninggal tuh. Gue tuh sebagai anak bungsu, 9 dari 9. Dulu tuh walaupun udah seusia gimana, udah sebesar apa gitu istilahnya kan pekerjaan di profesi gue. Setiap kali kemana-mana mau naik kereta, naik mobil, naik pesawat, itu gue selalu telepon. Ma, maher mukini, maher mukini. Selalu pamit. Karena gue rasanya gini, doa dari ibu itu adalah nomor satu wakil dari Allah gitu kan. Itu gitu. Doanya cuman itu-itu lagi, tapi makanya pas lagi ibu meninggal itu, itu satu. Kehilangan banget. Kehilangan banget. Wow, banyak sekali inspirasi kita kali ini ya. Jadi luar biasa. Begitu datang, lupang sholat dulu. Itu Hedy Yunus banget, dari dulu juga begitu. Amin, ya Allah. Keren, keren, keren. Ya, jadi semoga kita mendapatkan banyak manfaat. Hedy Yunus tidak pernah mau, apa, malu gitu mengakui, pernah melakukan kesalahan. Pernah mencapai lowest point saya nyebut ya. Tapi yang penting dia sekarang rebound, mantul gitu. Dan langsung ke atas dan kita doakan semuanya sukses. Amin, amin. Bisnisnya tambah sukses. Amin. Ya, dan juga dunia industri musik kembali sembuh ya. Amin. Walaupun mungkin tidak akan pernah seperti semula. Akan ada new normal. Tetapi percaya lah, akan muncul bentuk bar. Ya. Baik, kita jumpa dengan tamu selanjutnya di episode selanjutnya. Bye-bye. Keren. Thank you for having me.